Sementara itu pemirsa puluhan pegawai unit pelaksana teknis UPT Puskesmas Kecamatan Selayang di kawasan Jalan Bunga Cempaka meminta Kepala Dinas Kota Medan agar diberikan izin untuk melakukan isolasi diri secara mandiri di rumah. Puluhan pegawai unit pelaksana teknis UPT Puskesmas Kecamatan Medan Selayang di Jalan Bunga Cempaka meminta kepada Kepala Dinas Kota Medan untuk melakukan isolasi secara mandiri di rumah. Kelima orang pegawai Puskesmas Selayang dinyatakan positif COVID-19 setelah melalui swab test dan rapid test. Dokter Puskesmas Selayang Ameria Girsang menyatakan seluruh pegawai harus mengisolasi diri selama 14 hari. Pasalnya, mereka melakukan kontak erat dengan kelima pegawai yang terpapar COVID-19. Dokter Ameria Girsang meminta aktivis pelayanan Puskesmas dipindah ke Puskesmas wilayah terdekat. Apalagi dalam pelayanan COVID-19 ini, para tenaga medis di Puskesmas Selayang minim alert pelindung diri dan rentan terpapar COVID-19. Dua positif dengan swab. Tiga positif dengan rapid. Artinya, kami semua di sini termasuk kontak erat. Yang kami mau dan yang kami pengen, kami ikut isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Dengan syarat, satu, pasien TB kami di-handle oleh Puskesmas tetangga. Dua, pasien PRB kami bisa dikondisikan oleh Puskesmas tetangga. Pasien rujukan kami juga bisa di-handle oleh Puskesmas. Kalau ini tidak ada solusinya dengan rasa sedih, dengan rasa prihatin kami terhadap pasien-pasien, kami melayani dengan jarak 2 meter tanpa kontak fisik dan pasien datang tidak ada lagi pemeriksaan. Hanya melayani apa yang diperlukan dan meneruskan resep terdahulu. Para tenaga medis di Puskesmas Selayang berharap permintaan mereka dikabulkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Medan, Ridwan Nasution, INews, melaporkan.